Intro Tahun ini kita memperingati perayaan Sumpah Pemuda ke-93 Sudah hampir seabad peristiwa menjadi salah satu tonggak penting Indonesia itu terjadi Dan selama waktu itu pula, kaum muda banyak berperan dalam sejumlah perubahan di Indonesia Termasuk saat proklamasi 45 Tapi Indonesia belum ideal, proyek bangsa ini belum selesai Kira-kira apa yang dianggap anak muda, PR, dan masalah yang perlu diperbaiki saat ini? Ketimpangan sosial ini dari dulu permasalahannya sudah ada tapi semakin terasa setelah adanya pandemi Untuk di daerahku, kebetulan aku itu di ibu kota provinsi Jadi mungkin sinyal nggak terlalu bermasalah di sini Tapi sangat terasa sekali ketika aku sekitar 70 kilo dari pusat kota aja, sinyal udah susah Nah bayangkan kalau misalnya aku masih harus ada perkuliahan, pendidikannya dialihkan ke digital Tapi sarana pendidikan digitalnya tidak dibenahi oleh pemerintah Bagi aku, isu yang paling penting di Indonesia sekarang adalah terkait kestaraan gender Karena kita di Indonesia sendiri masih ada di masa Terdapat budaya patriarki yang mengakar di Indonesia sejak dahulu, sejak era kemerdekaan Dan itu semua mengakar dan sampai sekarang ada stereotip kepada perempuan Dan aku rasa perempuan harus menjadi setara dengan laki-laki Tidak laki-laki menjadi lebih superior Kalau saya kayaknya yang kestaraan berpendapat deh Eh, kebebasan berpendapat, sorry Kenapa? Soalnya kayaknya kalau saya pikir Kadang negara kita tuh agak sedikit rentan gitu ya Kita di satu sisi, kita tuh negara demokrasi, tapi ketika rakyat yang mencoba untuk bersuara Banyak yang di stop, banyak yang di hapus-hapus Banyak yang tidak diperbolehkan untuk bersuara gitu Padahal maksudnya kan, namanya kita negara demokrasi, kalau kita nggak mau Kalau rakyat yang nggak mau nggak dibolehan bersuara, ya mending nggak usah jadi negara demokrasi aja sekalian Penting banget sih, aku kan di Bali ya domisilinya Nah di Bali tuh masih aman banget Dan setelah Covid ini kan aku sempat balik ke Jakarta Sempet tuh yang heboh Jakarta jadi kota terpolusi gitu kan Nah, dan awalnya aku tuh nggak notice gitu Cuman tau ya emang kayak gini sih Jakarta, cuman pas balik dari Bali emang terasa bedanya Terus aku kan tinggalnya di apartemen Jadi kalau pagi tuh kelihatan bukan embun lagi Tapi yang udah kayak warnanya tuh cok abu-abu gitu loh Udah bener-bener yang kayak ini aja Kita nggak perlu ngukur kadar oksigen, kadar polusi aja tuh kelihatan kasat mata Menurut kalian, apa sih yang bikin masalah-masalah ini muncul? Karena kebanyakan dari masyarakat kita tuh udah terbiasa untuk tidak bersuara ya Ketika memang harusnya bersuara tapi mereka takut atau mungkin takut dibungkam Tentang bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat luas untuk tidak memberikan stereotype kepada suatu gender Maskulinitas rapuh, hak dan juga peran perempuan dalam hidup juga harus dibahas Sejak seseorang ada di bangku sekolah Jawa sentris itu masih sangat terasa Ketika pemerintah hanya berfokus pembangunan di kota Kita tuh terlalu lama gitu geraknya sih Kak Jadi udah banyak banget awal-awal misalnya anak-anak muda bergerak masalah ini Cuman dianggap bahwa krisis iklim ini nggak sepenting itu Masalah mungkin ekonomi, politik yang dianggap lebih penting diprioritasin Jadi hal-hal kayak gini lama-lama ketinggalan dan sampai akhirnya numpuk Karena nggak dibenahin sedikit-sedikit Kalau kalian diberikan kesempatan untuk berkontribusi mengatasi masalah-masalah yang tadi Apa yang kalian mau lakukan? Kalau aku punya kekuatan untuk melakukan sesuatu Aku pengen menghadirkan pendidikan terkait gender yang seluas-luasnya Kalau bisa memasukkan itu dalam kurikulum sekolah juga Bangkitin dulu semangatnya rakyat-rakyat kita ini Supaya mereka tuh ingat lagi gitu loh kalau kita tuh negara demokrasi Kalau misalnya powerku ada di pemerintah eksekutif Pasti aku akan mengajukan dulu apa yang paling dibutuhkan Misalnya posisiku adalah setara gubernur misalnya Kalau misalnya di daerah gitu Apa yang bisa dikembangkan dari provinsiku Dan apa yang kurang dari provinsiku dengan dibandingkan daerah-daerah lain Kan aku punya small business juga ya Kak Jadi aku pengen banget sih jual beliin rice row ini Karena ini produksinya di Cina Terus anak-anak muda sekarang beneran dilibatkan gak sih dalam upaya perbaikan di Indonesia Kalian merasa suara kalian didengar gak? Sebenernya udah ada intensi untuk Apa namanya ngangkat anak muda gitu Cuma untuk apakah benar-benar dilibatkan Menurut aku enggak Itu cuma sedar Sekedar gimmick belakang Kita anak muda sangat dilibatkan Apalagi jadi penonton Kita sangat dilibatkan untuk menjadi penonton Aku juga sedisi sama yang lain ya Kalau emang anak muda tuh masih belum terlalu Diikut kertakan dalam hal-hal seperti ini Bisa dilihat pendapat-pendapat dari anak-anak muda itu cuma dianggap angin lalu gitu loh kebanyakan Emang gak diselesaikan atau gak ditanggapi dengan baik Pemerintah sendiri juga harus lebih mau untuk percaya kepada anak muda Tidak hanya mengandalkan pemikiran-pemikiran mereka Terutama mereka yang hitungannya sudah boomer Jujur saat ini ku rasa suara generasi muda hanya jadi gimmick dari pemerintah Kayak misalnya kemarin awal-awal waktu Kabinet Indonesia dibuat gitu Kita ada lihat tenaga milenial, staff khusus milenial ya Tapi wujud nyatanya seperti apa? Terutama untuk masiswa-masiswa di daerah seperti itu ya harus lebih diberikan suara lagi Pendapat tadi adalah sedikit gambaran Indonesia di mata anak muda Indonesia dianggap belum memberi ruang kepada generasi muda Bayangkan di ruang politik formal Dari total 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 Hanya sekitar 4% saja atau 24 orang yang berusia 23 hingga 30 tahun Kami bertanya kepada peneliti Puskapa Ihwal peran anak muda dan politik Indonesia Dan mengapa perannya kerap dikerdilkan Perumusan dan kebijakan program gitu ya saat ini Kebijakan dan program di Indonesia masih melibatkan segelitir kelompok kaum muda Terlebih lagi mereka yang berada di kota besar misalnya Atau berpendidikan tinggi atau laki-laki secara gender khusus gitu ya Kelompok usia tertentu dan terbatas di medium atau platform tertentu gitu Mungkin bisa berefleksi gitu ya ketika kita melihat kebijakan di isu climate change misalnya perubahan iklim Yang sangat erat kaitannya dengan masa depan kaum muda Terutama mungkin yang terdampak misalnya kelompok muda adat misalnya Nah apakah mereka dilibatkan dalam forum-forum atau kesempatan-kesempatan partisipasi yang ada Nah karena eksklusifitas tadi gitu ya menurut kami banyak sekali nih ekspresi dan ruang-ruang partisipasi yang selama ini sebenarnya ada Sudah dibangun, terbangun dan diisi terutama oleh kaum muda marginal, kaum muda yang rentan Ini yang cenderung tidak diakui, cenderung dipandang berbahaya dan atau tidak dianggap penting gitu ya oleh pemangku kepentingan Tikap, tindakan, cara bekerja gitu ya dari orang dewasa yang menganggap remeh dan juga mengabaikan suara dari ataupun kapasitas dari kaum muda Nah hal ini biasanya ini berakar pada cara pandang bahwa sebenarnya kaum muda adalah individu yang polos, individu yang tidak tahu apa-apa, individu yang harus dilindungi terus-menerus Poin yang lainnya adalah standar ideal, nah ketika kita berbicara mengenai standar ideal kaum muda gitu ya yang selama ini memiliki berbagai kesempatan Dan juga akses berpartisipasi ini masih sangat mengerucut, masih sangat terfokus pada mereka yang dianggap sukses secara pendidikan dan juga finansial Dan juga kehidupannya juga ini ya sesuai dengan ekspektasi atau norma di masyarakat gitu Dan mengabaikan sebenarnya di sisi lain ketimpangan yang banyak kaum muda alami Lantas mas apa yang bisa dilakukan supaya bisa mendorong anak muda untuk lebih berpartisipasi? Kalau misalnya menggunakan kacamata keadilan sosial, mulai dengan rekognisi atau pengakuan Mengakui bahwa ada ketimpangan, mengakui bahwa banyak kelompok muda gitu ya yang ada di masyarakat yang tidak terbatas pada kelas sosial tertentu atau pendidikan tertentu atau gender tertentu Dan yang kedua adalah distribusi atau redistribusi gitu ya Jadi ini dalam arti kita harus memberikan kesempatan sumber daya yang sebesar-besarnya kepada kaum muda dan kelompok kaum muda secara khusus untuk misalnya lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan cara-cara yang juga ramah terhadap kaum muda gitu ya Dan yang ketiga menurut saya ini yang juga perlu didorong gitu ya Representasi mbak, representasi politik terutama dari kaum muda sendiri Baik di pemerintah maupun di berbagai lembaga atau organisasi atau mangkuk kepentingan lainnya gitu ya Percayakan kemudian kesempatan-kesempatan ini kepada figur-figur muda Karena ini akan secara tidak langsung gitu ya mendorong role model atau model-model yang ada di masyarakat untuk masyarakat melihat bahwa kaum muda memiliki potensi dan memiliki agensi dan memiliki kapasitas dan setara gitu ya dengan orang dewasa Semoga kedepannya kaum muda semakin terlibat Keputusan yang diambil hari ini kan efeknya terasa di masa depan yang jelas-jelas milik anak muda Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!